Nah, ketika sujud itu ternyata ketika disimak juga tulang ekor kita tuh seperti kan tertarik gitu ya. Nah, tertarik ke bawah. Nah, di dalam selang-selangnya ada namanya air. Bagi, apa, mas Tunjung bayi perwitosari. Ketika sujud di air, itu akan turun ke bawah. Mengalir ke bawah sampai ke dahi. Lalu ke mahkota, memacarkan energi terhubung dengan ibu. Yang mana ibu merupakan perwujudan, salah satu perwujudan simbol dari ibu. Otomatis, momen itu merupakan momen keterhubungan dengan sang pencipta. Salah satunya seperti itu. Maka dikatakan cakra sasra itu the mother of cakra, cakra ibu. Kalau bicara tentang cakra pusar, itu tidak unik. Nah, pusar itu merupakan cakra yang namanya cakra nabi. Pernah dengar? Cakra nabi. Nah, cakra nabi itu berkaitan dengan emosi. Emosi. Maka, kadang-kadang kita salah. Ketika kita itu marah, kita mengelus dada. Sabar, sabar. Sebenarnya salah. Yang ditutup sebenarnya pusar. Coba dibahasain. Kalau marah, tutup pusar. Nanti rasanya beda. Ya, buat selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sepatannya, mas. Ya. Mau pertanyaan soal Bunda Lini. Untuk fase Bunda Lini, apakah memungkinkan Bunda Lini itu akan macet di tengah-tengah? Tidak sampai cakra makota, yang pertama. Yang kedua, biasanya tempo sampai Bunda Lini bangkit itu berapa lama, Pak? Terima kasih. Ya, untuk potensi macet di tengah-tengah, ya? Saya rasa ada, Pak. Karena itu tadi, tersumbatnya jalur-jalur cakra. Kita, misalkan, tersumbat di cakra jantung, cakra hati. Belum terbersihkan. Maka, energi kundal ini akan naik ke macetan, tertahan di situ dulu. Maka, penting bagi kita untuk membersihkan cakra-cakra tadi. Nah, untuk proses berhasilnya setiap orang, itu tergantung individu, ya? Setiap orang mungkin tidak sama. Mungkin sama-sama dibangkitkan di hari yang sama. Belum tetap, nanti dalam perkembangan selanjutnya, semua akan bareng-bareng bangkit. Itu tergantung intensnya tadi, ya? Tumpeng, nanti, harus mempeng, nanti, meditasi. Gitu, kan? Ya? Karena kemarin waktu di Semarang, itu kan ada prosesi ya di kedua pembangkitan energi kundal ini. Yang muncul dalam visualisasi itu, seekor ular yang baru naik, terbuka, belum sampai ke atas. Ibarat seperti ular yang tidur bulungan ini, seperti hanya terbuka gini, mulai naik ke atas. Baru mulai. Itu yang namanya proses tahap pembukaan awal, ya? Dan juga ada gambar seperti yang baru sadari, malah kemudian ketika sudah jadi, ada yang bilang itu seperti Batu Hajar Aswad di Mekah. Ternyata ketika saya meditasi, muncul visualisasi seperti itu, seperti pintu yang terbuka warnanya perak, putih keperak gitu. Lalu di dalamnya itu ada orang bermeditasi, dan di dalamnya lagi ada ular yang mulai bergerak naik ke atas. Gambaran dari prosesi pembukaan kundal ini. Iya, secara kolektif. Kolektif. Terbaca. Iya, terbaca di situ. Jadi, sebagai catatannya, itu belum sampai naik ke atas. Itu nanti ada level-level jenjang yang berikutnya. Harus intens, gitu. Pola makan. Iya, iya. Alam ini sebenarnya sudah menyediakan kita sangat komplit ya, baik itu daging, baik itu sayuran. Kadang-kadang kita memilih pola-pola tertentu seperti vegetarian, tidak makan daging, atau pola makan hanya makan daging. Ya, sebagai orang yang Jawa atau Jowo, itu sebaiknya saya lebih memilih jalan tengahnya. Jowo itu kan mengerti, sehingga momet-kamet semua ajaran itu diserap, dan kita mampu untuk menampung semuanya. Sebaiknya, sebaiknya tetap semua itu dimakan, cuma itu disesuaikan dengan siklus alam. Yang namanya daging, yang namanya daging, itu unsur elemennya sangat kompleks. Ya, ada seratnya, ada protein, dan sebagainya. Dia membutuhkan tiga unsur elemen api untuk mencerna secara sempurna. Yang pertama adalah unsur api pencernaan kita sendiri, yang kedua adalah unsur api temperatur dalam tubuh kita, dan juga unsur api matahari. Nah, tiga, api itu untuk mencerna secara sempurna daging. Sebaiknya konsumsi daging itu ketika siang hari, pagi sampai siang. Ya, supaya bisa terserap sempurna. Kalau kita konsumsi daging di sore atau malam hari, itu panas sudah mulai menurun. Bahkan malam matahari sudah tidak ada. Dan nanti akan timbul semacam endapan atau residu yang lama-kelamaan akan mengakibatkan penyakit. Dan juga malam hari itu sebaiknya makannya yang berair. Berair, banyak air. Kuah-kuahan, seperti itu. Sayuran itu konsumsi di malam hari. Dan nanti akan menjaga unsur elemen dalam diri kita. Banyak sekali sebetulnya pola-pola seperti itu. Silahkan, Mas. Ini pertanyaan saya ada yang baru saya sampaikan. Saya pernah bertanya pada seorang pibu. Karena pada saat itu saya terkena penyakit operasi. Lalu dianjurkan untuk merawat. Saya lakukan selama 7 bulan. Saya juga, karena tidak makan daging merah. Semasa bersih. Dalam artian dalam meditasi ini, itu lebih hokah dan lebih menai. Tapi kalau menurut Mas. O. sendiri, apakah harus 100% dihindari makan daging merah? Kalau ikan dan ayam mungkin bisa ya. Jadi hubungannya dengan ke darah itu. Terus pertanyaan yang kedua, kalau untuk setiap sesi, cakra per cakra itu idealnya berapa lama? Karena kan seperti yang paling dasar ya. Dalam, baru berapa menit. Sampai ke ikan berikutnya. Ya, untukmu Mas. Oke. Untuk pertanyaan pertama tadi ya. Itu petunjuk dari seorang pibu ya. Ya. Jadi, seorang yang sudah mencapai label pibu itu sudah bisa membaca. Membaca data karakter dari jendengan misalnya. Dia sudah membacakan seluruhannya dan tahu kebutuhan dari diri jendengan itu apa. Makanya dibuatlah semacam program laku untuk merowat selama tujuh bulan. Ya. Mungkin dia juga, beliau juga tahu bahwa selama tujuh bulan itu memang akan terjadi penyeimbangan energi di dalam tubuh anda. Nah, yang namanya laku itu beda dengan lakoni. Kalau jendengan tadi, dimasukkan dalam kategori lakoni. Karena ada batas waktunya. Tujuh bulan. Kalau laku. Laku itu sepanjang hidup. Seperti pulang makan tadi. Itu sebaiknya digualkan laku sehari-hari. Dari sekarang sampai nanti selesai dalam hidup ya. Itu untuk laku. Terus yang kedua tadi, meditasi cakra. Berapa lama? Sebaiknya itu sesuai dengan rosok kita masing-masing. Kalau misalkan dirasa cukup, sudah. Nanti ganti, naik yang cakra selanjutnya. Ya, paling ideanya mungkin secara sistematis bisa tiga mulai cukup. Tiga mulai juga cukup. Begitu. Ada lagi? Sambun? Kita lanjutkan ya. Ada contoh-contoh kasus. Momen tertentu. Ketika saya sebelum mengadakan acara workshop di Semarang itu kan temanya bunda ini. Kadang-kadang saya masih bingung apa yang harus saya sampaikan di situ ya. Terus daripada bingung, saya akhirnya pergi ke daerah Klaten. Di situ ada yang namanya mata air. Karena banyak mata air. Saya melukat kalau istilahnya di situ. Kungkung di situ. Malam-malam itu kumpul. Kungkung. Meditasi di dalam air. Tiba-tiba itu muncul sebuah energi yang di di apa namanya difokuskan di tulang ekor saya. Tulang kumuh saya. Tiba-tiba tulang kumuh saya ini terasa aku tegak gini ya. tegak gini dan sudah muncul juga visualisasi gambaran seekor naga dan sebagainya. ketika saya ikuti energi itu seperti mau keangkat badan saya. Mau keangkat gini. Mau tak ikutin supaya bisa terbang tapi gak bisa balik lagi. Tak ikut lagi, angkat lagi, balik lagi. Akhirnya saya mikir, kok ternyata saya mau mengadakan acara workshop kundalini. Ternyata ditemukan langsung dengan energi kundalini itu tadi. Kok tulang kumuh saya seperti teraliri energi. Kok berarti ini energi kundalini. Nah dari situ saya mulai ada arahan atau patokan untuk materi yang ingin saya sampaikan. Jadi kadang-kadang itu kita langsung dipertemukan dengan inti dari sebuah ajaran. Tanpa kita harus belajar teknik dan sebagainya. Jadi ibaratnya misalkan di sebuah perusahaan kita mau ketemu sama pimpinan perusahaan kan harus melalui prosedur. Sekolah ini dulu, Pak Administrasi dulu, dan sebagainya. Ke staffnya. Tapi kadang-kadang ada juga momen di tengah jalan pemimpin perusahaan itu sedang makan di warung dan kita ketemu di situ. Jadi langsung momen spesial di situ. Nah nanti tinggal selanjutnya mengetahui proses-proses dari energi kundalini. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, dulu sering dikasih tahu oleh para sesepuh ahli sesepuh jalan-jalan. LHVKU dari, eh, kalau dulu berada kayak gini. Kalau kamu berada di suatu tempat yang misalkan terasa wimit atau anter, lalu kita ketemu yang namanya entitas yang berwujud ular dari entitas beruah. Itu kamu pegang ini, ulah-ulah atau tulang punggung kita. Nah, kalau kita sudah pegang ini, entitas itu akan lenyap dengan sendirinya. Nah, ternyata saya pikir, saya kupas, oh, mungkin itu yang namanya energi kunda ini. itu ular emah, ular dewanya, ular disitu dari kita yang berkesadaran ilahiyat. Maka emah pemakul entitas yang wujud seperti itu pun akan menyingkir dengan sendirinya. Nah, salah satu lagi catatan tentang cakra sahasrara, yang mana itu adalah cakra mahkota dalam diri kita ya. Itu ternyata terhubung dengan ibu. berhubung dengan ibu. Yang mana ibu ini merupakan pintu portal energi untuk terhubung dengan sang pencipta. Kalau kita sering-sering sujud di hadapan orang tua, ibu, terutama bapak, maka disitu akan terjadi pembersihan karma ternyata. Seperti yang ter-reliat di Jandiporo Budur itu ada satu reliat yang mana menggambarkan seseorang yang sedang sujud. Nah, sedang sujud. Ketika orang sujud itu, dia menghadapkan cakra mahkotanya kepada ibu ya. Nah, ibumu maka kan portal energi untuk terhubung dengan Gusti. Makanya kalau di Jawa orang tua adalah Gustialah Singkatot Tuhan yang nampak. Nah, salah satu caranya adalah kita melakukan sujud di hadapan orang tua. Misalkan kita punya hajat, punya proyek, apa gitu, kita minta doa restu sujud di hadapan orang tua. Dan orang tua akan memberkati, maka seluruh karma kita banyak yang akan terikis dan usaha kita menjadi lancar. Kalau di ilmu unsur elemen itu namanya mahanamakara, itu dilakukan sujud setiap hari, tiga kali sujud, terus posisi anjali bersilah, berdoa, habis itu sujud lagi tiga kali. Dengan titik sentuh, telapak tangan, dahi, siku, lutut, dan kaki. menyentuh tanah. Sujud. Nah, nanti bisa dipraktekan setelah ini. Untuk minta doa restu. Yang lebih sempurna seperti itu ya. Kadang-kadang ada juga membasuh kaki orang tua, itu juga pernah salah lakukan. Terus yang terakhir itu tadi mendapatkan keilmuan tentang sujud. Nah, ketika sujud itu, ternyata ketika disimak juga, tulang ekor kita itu seperti kan tertarik itu ya. Nah, tertarik ke bawah. Nah, di dalam selang-selbu ini ada namanya air. Banyu, apa, makhluk Mas Tenjung Banyu Perwito Sari. Ketika sujud di air, itu akan turun ke bawah. Mengalir ke bawah, sampai ke dahi, lalu ke mahkota, memacarkan energi terhubung dengan ibu, yang mana ibu merupakan perwujudan, salah satu perwujudan simbol dari ibu. Otomatis, momen itu merupakan momen keterhubungan dengan sang pencipta. Salah satunya seperti itu. Maka dikatakan cakra sastra itu the mother of cakra, cakra ibu. Kalau bicara tentang cakra pusar, itu tidak unik. Pusar itu merupakan cakra yang namanya cakra nabi. Pernah dengar? Cakra nabi. Nah, cakra nabi itu berkaitan dengan emosi. Emosi. Maka, kadang-kadang kita salah. Ketika kita itu marah, kita mengelus dada. Sabar, sabar. Semoga salah. yang ditutup sebenarnya pusar. Coba dirasain. Kalau asmarah, tutup pusar. Pasal itu rasanya beda. Tutup pusar. Keluarnya energi emosi dari pusar. Tutup pusar. Kalau disini, cuma dapat kulitnya, nggak sampai keinti. Ya. ya itu tadi ya. Jadi perangkat-perangkat mundali ini tuh pertama elemen atau unsur. Terus cakra-cakra dalam tubuh, jalur susuma, hidup hinggalan, kelenjar dan hormon. Terus juga ada pernafasan. Terus lalu meditasi. Dan didukung dengan musik meditasi, aromatik seperti dupa dan juga tempat yang tenang. Seperti ini besok tenang, besok labu dimatikan, pintu ditutup jadi keadaan gelap. Pidur. 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 Pidur.